I can go. Sehingga kita bisa berkumpul di sini, bisa menikmati kehidupan ini, dan marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan bisa melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Bapak dan Ibu semuanya, jadi kami laporkan perkembangan COVID-19 per hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.47 WIB. OTG dalam proses pemantauan ada 74 orang, ODP dalam proses pemantauan ada 16 orang, pasien dalam pengawasan, PDP dalam proses pengawasan ada 6, kemudian rapid test reaktif ada 26 orang, COVID-19 positif ada 36 orang, meninggal 5 orang, sembuh 7 orang, jumlah total 48 orang. Bapak dan Ibu semuanya, melihat dari perkembangan COVID-19 yang positif ini, ini menunjukkan bahwa kita belum disiplin secara penuh. Untuk itu, saya menghimbau, marilah kita disiplin diri kita sendiri, agar kita terjaga dari COVID-19 ini, dan juga keluarga kita, rekan-rekan kita, juga tidak tertular dari COVID-19. Untuk itu, tidak antinya, saya mengingatkan, untuk kita semua, sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian, untuk adik-adik yang masih sekolah, masih tetap belajar dari rumah. Kemudian, pakai masker, bisa bila berada di tempat-tempat umum. Jaga jarak, dan hindari kerumunan. Ini kami masih melihat, sore hari, pagi hari, masuk banyak warga masyarakat mulur-murau yang berkerumun. Kemudian, segera mandi dan ganti bagian setelah tiba di rumah. Ini juga penting, Bapak dan Ibu. Dan yang paling penting adalah, meningkatkan imunitas tubuh. Pertama adalah, konsumsi gisi yang seimbang. Kedua, aktivitas fisik. Ini penting, senang, olahraga, berjemur. Kemudian, istirahat yang cukup. Dan mengendalikan penyakit penyertan, seperti hipertensi, DB, dan sebagainya. Serta, meminum suplomen vitamin. Amin. Bapak, Ibu semuanya yang kami hormati, hari ini, saya didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pak Dili, nanti akan menyampaikan perkembangan terkini, terkait dengan kesehatan masyarakat. Kemudian, juga, Ketua PNI, Pak Sutikno Selamat, nanti akan menyampaikan juga beberapa hal, dan juga akan memberikan bantuan kepada gugus tugas. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan tugas medis, yang telah banyak membantu masyarakat, melakukan rapid test, melakukan swab, dan sebagainya. Kemudian, yang berikutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Donatur, yang telah banyak memberikan bantuan pada masyarakat secara langsung, atau memberikan bantuan kepada gugus tugas, dan gugus tugas mendistribusikan kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkan. Untuk itu, silakan, Bapak dan Ibu, untuk melihat website kami di corona.gloracup.co.id. Di sana sudah nampak perkembangan donatur atau donasi yang diberikan oleh donatur, dan distribusi ke mana saja. Kemudian, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan Tuhan yang maesah selalu melindungi kita, sehingga wabah pandemi COVID-19 ini cepat bisa berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segerwaras, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudaraku warga Blora, dimanapun berada, saya dari Dinas Kesehatan akan menambahkan beberapa informasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tora. Sampai hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan swab PCR sebanyak 368. Kemudian rapid atau tes cepat, kita sudah melakukan 4.600 swab. Hasil sampai hari ini, ada tiga penambahan kasus baru yang kemarin, jadi jumlahnya 48. tiga kasus baru ini berdasarkan tracing dari kasus kematian terakhir yang kita dapat. Jadi dari keluarga, dan kita dapatkan tiga penambahan dari kontak erat kasus yang meninggal. yang ini yang kita perlu perhatikan bahwa kita harus waspada, harus hati-hati. Jadi ada penularan di keluarga. Tiga kasus terakhir itu. Kemudian, kasus kematian sampai hari ini masih tetap lima, dan yang sembuh kemarin ada tambahan tujuh, satu, jadi menjadi tujuh. Jadi total yang masih dirawat 36, empat di rumah sakit, dan sisanya 32 sebagian di isolasi mandiri. Saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, 32 yang isolasi mandiri perlu didukung oleh semua pihak. karena memang secara klinis, secara medis, mereka tidak menunjukkan gejala berat, tidak sakit berat, bahkan tidak ada gejala. Dan sesuai SOP, memang boleh isolasi mandiri. Akan tetapi, perlu perhatian, perlu dukungan, perlu disiplin ketat dari yang bersakutan, keluarga, dan masyarakat tetap bisa memantau. Selama belum dinyatakan sembuh, secara laboratorium, dua kali negatif, berturut-turut, harus isolasi di rumah, tidak boleh keluar. Karena apa? Karena dia masih berisiko untuk menjadi sakit, walaupun saat ini mungkin tidak ada gejala. Tetapi, di dalam tubuhnya masih ada virus COVID-19 yang positif. demikian juga yang bersakutan masih berisiko penularan terhadap sekitar, masyarakat sekitar. Jadi harus hati-hati, tetapi kita tidak perlu takut berlebihan, asal kita tidak kontak erat, tidak bersalaman, tidak berdekatan. Kita selalu pakai masker, cuci tangan, dijaga jaraknya, physical distancing-nya, tidak perlu takut berlebihan. Tidak ada, tidak menular. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Dan perlu saya sampaikan juga, di Blora ini bukan hanya COVID-19 yang perlu perhatian untuk masalah kesehatan. Penyakit demam berdarah sampai saat ini pun perlu, saya ingatkan, sudah cukup banyak. Sampai hari ini jumlah kasus sebanyak 88 penderita demam berdarah. dan dua kematian. Dua kematian ini kebetulan semua di wilayah Desa Beganjing, Kecamatan Jawa. Ini perlu perhatian semuanya. Jadi, kita jangan terpusat hanya di COVID-19, ternyata penyakit-penyakit menular lainnya juga perlu perhatian kita. Ada pun tiga kecamatan yang tertinggi kasus demam berdarah, saya perlu ingatkan, yaitu Blora, Cepu, dan Kunduran. yang saatnya kita ingat pemberantasan sarangannya nyamuk dengan 3M menutup, menguras, mengubur semua tempat-tempat yang bisa menjadi tempat perkembangan biakan nyamuk IDSAJT. Ini upaya penjagaan yang paling tepat. Kemudian, angka kematian ibu di Blora sampai hari ini tahun 2020 sebanyak empat kematian. yang tiga yang kematiannya ada penyakit penyerta ibu yang meninggal melahirkan, yaitu biasanya dengan ada diabetes militus, kemudian ada gagal gijel. Yang satu memang kematian karena melahirkan. Kemudian angka kematian bayi dan balita sampai sehari ini sebanyak 46. Enam diantaranya balita di atas satu tahun. Berarti yang 40 semua adalah bayi di bawah 12 bulan. Ini juga perlu perhatian kita semua. Dan yang terakhir stunting. Stunting saat ini diangkat 7,59%. Kalau angkanya sebanyak 3.711 balita yang kita timbang. Jadi ada 7,59. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku selain COVID ada demam berdarah kematian ibu kematian bayi stunting yang perlu kita perhatikan juga. Yang perlu kerjasamanya semua pihak untuk kita bisa merutaskan masalah-masalah kesehatan ini di masyarakat. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Santi Santi Sande Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati gugus tugas COVID-19 Kabupaten Belurah yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap warga Belurah izinkan kami dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Belurah PMI ingin melaporkan kegiatan PMI Kabupaten Belurah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di situasi new normal atau tatanan baru. pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional yang harus ditangani atau diselesaikan bersama-sama oleh semua elemen masyarakat bersama dengan pemerintah Kabupaten Belurah keberadaan PMI sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalang Merahan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah membantu pemerintah dalam penanganan bencana Pada situasi bencana pandemi COVID-19 kurang lebih sejak bulan Maret PMI telah mengambil langkah-langkah konkret dengan membentuk tim pemendalian COVID-19 PMI Kabupaten Belurah dengan kegiatan awal yaitu penyiapan semua relawan PMI yang merupakan garda terdepan dalam tanggap bencana dan penyiapan sarana-prasarana kegiatan yang diperlukan mulai dari alat spraying kelengkapan APD bahan-bahan disinfektan untuk melaksanakan penyemprotan di fasilitas-fasilitas umum secara serentak di 16 kecamatan kita ingat semua sebelum kita mengawali penyemprotan di 16 kecamatan itu penyemprotan perdana adalah di kantor bupati di lingkungan sedang kalau saya ibaratkan bahasa jawa ya obong-obong belarak sehingga itu menjadi awal dari semua kegiatan untuk ikut ambil bagian dalam upaya penanganan COVID-19 ini selain itu para relawan PMI juga aktif dalam posko gugus kendali yang ada di semua kecamatan dan beberapa desa terserta di titik pospomanto 8 pospomanto kita PMI bersama BPPD telah membentuk 8 pospanto yaitu di kecamatan Belura itu di Medang Ngawen kecamatan Ngawen kecamatan Todanan kecamatan Kunduran kecamatan Jati kecamatan Cepung Bogorjo dan Radu Blatung di titik-titik kecamatan tersebut misalnya di Kunduran ini adalah titik pantohnya di terminal untuk memantau para warga Belura yang dari luar kota memasuk Belura seperti Bogorjo itu daerah antara Jawa Timur dengan Belura di perbatasan Bogorjo dengan Jati Robo memasuki tatanan baru atau new normal kami dari PMI telah melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat kami laporkan sebagai dikut memberi petunjuk kepada PMI di 16 kecamatan untuk tetap melaksanakan penyemprotan disinfektan dan fasilitas-fasilitas di kami ulangi penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum secara masif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta selalu mengedukasi masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan memakai masker cuci tangan dan jaga jarak dua bersama-sama dengan PMI kecamatan mengadakan penyemprotan yang sudah kita laksanakan tahap satu di sembilan kecamatan yang masuk Jona Merah yaitu kecamatan Burra Ngawen Kunduran Todanan Menden Jati Kedung Tuban dan kecamatan Bogorjo dengan prioritas tempat fasilitas umum yang dilaksanakan tanggal 11 sampai tanggal 23 Juli 2020 ada pun tahap kedua yang akan kita laksanakan yaitu di lima kecamatan Jona Merah kecamatan Tunjungan Japah Banjarjo Jiken Cepu yang akan kita laksanakan mulai tanggal 29 insyaallah sampai dengan 3 Juli 2020 dengan prioritas pasar sebagai antisipasi penyebaran COVID di lokasi pasien COVID yang pulang paksa pada tanggal 16 Juli 2020 PMI telah mengadakan promosi kesehatan dan semprot disinfektan di desa Ngetas Bapak Ibu desa Ngetas itu lewatnya Radu Blatung berlang antara perbatasan Ngawi dengan dengan Berura kalau belum tahu dipersilahkan untuk lewat sana jalannya sebagian sudah cor sebagian masih masih insyaallah perlu perhatian kita semua Desa Ngetas Desa Mendit Kecamatan Karatinan dan Desa Gempol Jati Jigong Weji Kecamatan Jati berdasarkan data yang ada dari masing-masing kecamatan 6 orang pasien COVID yang pulang paksa kami dari PMI akan selalu siap dalam semua kegiatan penanganan COVID-19 sampai pada akhirnya Lura memasuki pada Juna Hijau atas nama PMI kami mengucapkan terima kasih atas respon dari berbagai pihak khususnya gugus tugas yang ada di kabupaten maupun kecamatan yang telah memberi dukungan dan bersama kami melaksanakan kegiatan dalam memerangi COVID-19 dan mohon kiranya gugus tugas berkenan juga memberi aran kepada PMI barangkali apa yang harus kita kerjakan siap kita melaksanakan semoga apa yang kita laksanakan bersama ini mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 dan kita bisa segera kembali melaksanakan tugas dengan kondisi yang lebih baik dan amin mengakhiri laporan kami izinkan kesempatan ini kehadapan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Belura kami dari PMI Kabupaten Belura membantu APD alat pelindung diri sejumlah 40 buah oleh karena itu distribunya kami serahkan kepada gugus tugas COVID-19 Kabupaten Belura sekian ada kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh